Halo Kawasaki Lovers, balik lagi di channel Kawasaki Indonesia. Mengendarai sepeda motor itu bisa menjadi cara yang mengasihkan lo untuk berpergian, akan tetapi juga bisa berbahaya nih jika teman-teman tidak berhati-hati dalam berkendara. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman mengendarai sepeda motor. So, simak terus videonya ya! Pertama, pastikan kondisi badan. Sebelum teman-teman mulai berkendara, pastikan kondisi badan kita fit, istirahat yang cukup dan siap untuk berkendara. Apabila teman-teman merasa kurang fit, ada baiknya teman-teman jangan memaksakan untuk tetap berkendara ya, karena dapat membahayakan diri kita sendiri dan orang lain tentunya. Kedua, periksalah kondisi sepeda motor. Pastikan sepeda motor teman-teman dalam kondisi baik ya. Lakukan pengecekan secara mandiri seperti periksa lampu depan, rem, lampu belakang, lampu sen, dan ban. Jika teman-teman menemukan adanya masalah, segera lakukan pengecekan sepeda motor teman-teman ke bengkel resmi Kawasaki ya. Ketiga, gunakan pakaian dan perlengkapan pelindung atau safety gear. Selalu kenakan perlengkapan keselamatan yang tepat dan nyaman sebelum mengendarai sepeda motor ya teman-teman. Seperti jaket reflektif agar terlihat oleh pengendara lain, helm standar SNI, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu. Karena itu semua sangat penting loh untuk melindungi diri kita dari cedera serius jika terjadi kecelakaan. Keempat, be visible. Kenakan pakaian cerah atau reflektif dalam berkendara di malam hari. Tujuannya untuk membuat diri kalian lebih terlihat oleh pengendara lainnya. Gunakan lampu depan dan lampu sen untuk memberi tanda dan isyarat selama di jalan. Keenam, waspadai kondisi jalan. Waspadai kondisi keadaan di jalan seperti permukaan basah atau licin, berlubang, dan berkelikil. Jaga kecepatan kendaraan kalian apabila melewati kondisi jalanan tersebut ya. Dan berhati-hatilah saat melewatinya. Kelima, pahami dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ikuti peraturan lalu lintas termasuk batas kecepatan, rambu lalu lintas, dan rambu-rambu lainnya. Lihat kanan dan kiri pada saat mengambil jalur dan jaga jarak aman dari kendaraan lainnya teman-teman. Dan yang terakhir, tetap puas pada. Selalu tetap puas pada saat mengendarai sepeda motor ya teman-teman. Dan jangan berkendara saat kalian mengantuk, mabuk, atau dalam modusi fisik yang tidak baik. Setelah semuanya oke, ada satu poin lagi nih guys. Dan jangan sampai lupa ya, yaitu pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan surat izin mengembudi kalian ya guys. Agar kalian bisa berkendara dengan aman dan nyaman. So, teman-teman, itu tadi beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam mengendarai sepeda motor. Ingat, keselamatan harus menjadi prioritas utama saat kalian mengendarai sepeda motor ya. Semoga hal-hal yang kami berikan bisa membuat kalian aman dalam berkendara dengan meminimalisir resikonya. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Silahkan share jika teman-teman rasa video ini bermanfaat. And don't forget to subscribe channel Kawasaki Indonesia. Dan jangan lupa juga nih, aktifkan tombol loncengnya ya. Biar teman-teman gak ketinggalan info-info dan video penting lainnya dari kami. Thanks for watching and see you! Terima kasih telah menonton!